Inilah surat Rasul Yohanes yang ketiga, pasal 1. Dari Penatua kepada Gayus, Saudara yang benar-benar kukasihi. Saudara yang terkasih, aku berdoa semoga engkau berhasil dalam segala hal. Aku berdoa semoga engkau sehat secara jasmani, sama seperti hidup rohanimu juga sehat. Aku sangat bersuka cita ketika beberapa dari saudara seiman datang dan mereka mengatakan secara terbuka tentang hidupmu yang ada dalam kebenaran dan caramu yang terus mengikuti jalan kebenaran. Bagiku tidak ada suka cita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudara yang terkasih, engkau menunjukkan kesetiaan dengan melakukan segala sesuatu untuk saudara-saudara seiman, walaupun mereka adalah orang yang tidak engkau kenal. Mereka telah mengatakan di hadapan jemaat tentang kasih yang ada padamu. Tolonglah mereka dalam perjalanannya dengan cara yang berkenan kepada Allah. Mereka pergi untuk melayani Kristus dan tidak menerima bantuan apapun dari orang yang tidak mengenal Allah. Sebab itu, kita harus menolong mereka itu. Apabila kita menolong mereka, kita turut ambil bagian dalam pekerjaannya untuk kebenaran. Aku telah menulis surat kepada jemaat, tetapi Dio Treves tidak mau mendengarkan yang kami katakan. Dia selalu ingin menjadi pemimpin bagi mereka. Apabila aku datang, aku akan menjelaskan semua perbuatan yang dilakukannya. Ia berdusta dan mengatakan yang jahat tentang kami. Bukan hanya itu yang dilakukannya. Ia tidak mau menolong saudara-saudara yang melayani Kristus. Bahkan, dia juga mencegah orang yang mau menolong saudara-saudara itu. Ia membuat mereka itu meninggalkan jemaat. Saudara yang terkasih, jangan mengikuti yang jahat. Ikutilah yang baik. Orang yang berbuat baik berasal dari Allah. Dan orang yang berbuat jahat tidak pernah mengenal Allah. Semua orang mengatakan hal yang baik tentang Demetrius. Dan kebenaran itu setuju dengan yang dikatakannya. Kami juga mengatakan yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa yang kami katakan benar. Banyak hal yang mau kutuliskan kepadamu. Tetapi, aku tidak mau menulis kepadamu dengan pena dan tinta. Aku berharap segera mengunjungimu. Dan kita dapat berjumpa dan berbicara langsung. Damai sejahtera bagimu. Teman-teman yang ada di sini menyampaikan salam kepadamu. Sampaikanlah salam kami kepada setiap teman yang ada di sana.